Hai friends, selamat datang lagi di channel ini bersama dengan saya Adrian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini masih menjadi wonderful days untuk kalian. Nah seperti yang kalian lihat, kali ini di video kita akan membandingkan antara kedua smartphone ini, yaitu Xiaomi Mi 11 dengan Samsung A72. Sebelumnya, saya mengajakkan selamat datang dan bergabung buat teman-teman yang baru saja datang ke channel ini. Nah di video kali ini, kita akan melihat untuk kedua smartphone ini side-by-side jika kita gunakannya sebagai smartphone casual harian. Tentunya, kedua smartphone ini memiliki level yang berbeda, di mana Samsung A72 diposisikan sebagai mid-range dari Samsung yang dijual dengan harga 6 jutaan. Sedangkan, Xiaomi Mi 11 diposisikan sebagai flagship smartphone yang dijual dengan harga 10 juta. Dengan gap harga yang terpaut jauh, tentunya spesifikasinya pun memiliki perbedaan, di mana ada beberapa hal yang menjadi keunggulan Xiaomi Mi 11, seperti layar yang lebih bagus dengan Gorilla Glass Victus, dan juga menggunakan prosesor flagship terbaru, Snapdragon 888. Namun, Samsung A72 yang dijual lebih murah juga ada keunggulannya, seperti lebih safety dengan IP rating 67 untuk dust and water resistant, serta memiliki baterai yang lebih besar. Video kali ini, kita tidak akan fokus membandingkan spesifikasi dari kedua smartphone ini, namun kita akan melihat dari sisi kameranya jika kita menggunakannya sebagai smartphone harian. Nah, ini adalah perekaman video untuk kamera selfie-nya di kualitas 1080p 30fps untuk kedua smartphone ini. Nah, kita lihat dulu untuk jarak dari memegang tangan kita, guys. Untuk Xiaomi Mi 11 itu lebih jauh ke kita ya, sedangkan untuk yang Samsung A72 ini lebih dekat. Sehingga kalau nuansa vlog, Xiaomi Mi 11 itu lebih baik. Dan warnanya saya lihat untuk Mi 11 itu sedikit lebih terang ya, dibandingkan dengan A72. Nah, kira-kira seperti ini. Warna langitnya. Ya, kalau Mi 11 masih kelihatan warna langit ya, sedangkan A72 kurang kelihatan ya, guys ya. Seperti itu. Nah, ini kita buat perjalanan santai dulu, kita lihat untuk hasil stabilisasi pada Xiaomi Mi 11. Kira-kira stabilisasinya bekerja dengan baik nggak, guys? Dan yang kedua, untuk audionya, bagaimana menurut kalian untuk audio dari Xiaomi Mi 11, apakah bisa didengarkan dengan cukup baik? Dan yang ketiga, untuk warnanya, apakah warna dari Xiaomi Mi 11 itu lebih bagus? Jika kalian lihat dengan warna yang ada di Samsung A72. Kalau saya lihat begini, Samsung A72 agak sedikit gelap ya. Kita buat perjalanan lagi. Untuk Samsung A72, kualitas stabilisasinya seperti ini, dipegang handheld. Apakah cukup stabil? Dan untuk audionya, bagaimana menurut kalian? Apakah audionya bisa didengarkan dengan baik juga? Dan saturasi warnanya, apakah kalian lebih milih saturasi warna pada Samsung A72 dibandingkan dengan Xiaomi Mi 11? Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita coba turn over. Warna langitnya si Mi 11 lebih bagus ya, guys ya. Nah, sekarang kita akan coba ganti ke perekaman kamera belakangnya, guys. Dan ini untuk perekaman kamera utama yang belakang dengan resolusi 1080p 30fps ya, guys ya. Kalau saya lihat, untuk tampilannya Xiaomi Mi 11, kita cek dulu. Untuk warna langitnya, lebih terlihat bagus ya. Dan kita akan coba sambil buat berjalan. Untuk stabilisasi pada Xiaomi Mi 11, apakah bekerja dengan baik? Dan kualitas audionya, bagaimana menurut kalian? Apakah audionya bisa didengarkan dengan cukup baik? Dan untuk warnanya, apakah kalian lebih suka untuk warna yang ada di Xiaomi Mi 11? Nah, sekarang kita akan pindah ke kamera-nya si Samsung A72. Untuk hasil perekaman videonya seperti ini, apakah cukup stabil untuk Samsung A72? Dan untuk kualitas audionya, apakah kalian dengarkan dengan suara saya dengan cukup baik? Serta saturasi warnanya, bagaimana menurut kalian? Apakah saturasi warnanya cukup baik dibandingkan dengan Xiaomi Mi 11? Nah, sekarang kita akan coba ganti ke kamera ultrawide-nya ya guys ya. Dan ini untuk perekaman video dengan kamera ultrawide-nya dari kedua smartphone di resolusi 1080p 30fps guys. Nah, bagaimana menurut kalian untuk hasil perekaman videonya? Apakah perekaman video pada Xiaomi Mi 11 lebih stabil? Jika kalian lihat dengan kestabilan video pada Samsung A72 untuk kamera ultrawide-nya. Nah, kira-kira hasil perekaman videonya seperti ini ya. Dengan audionya untuk Xiaomi Mi 11 seperti ini di ultrawide. Dan audio pada Samsung A72 seperti ini. Kita lihat untuk warna langitnya. Dan warna mobilnya ya guys ya. Ada kamera ultrawide. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini untuk perekaman pada kamera selfie-nya dari kedua smartphone pada kondisi lowlight 1080p 30fps guys. Nah, kalian nilai sendiri ya untuk kondisi lowlight video dari kedua smartphone ini. Nah, sekarang kita akan coba ganti dengan kamera utamanya guys. Dan ini untuk perekaman dengan kondisi lowlight. Dan ini untuk perekaman dengan kualitas kamera yang belakang 1080p ya guys ya pada kondisi lowlight. Untuk hasil videonya, silakan kalian nikmatin ya. Dan boleh dipilih yang mana yang mendapatkan kualitas terbaik untuk pada kondisi lowlight. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!